Untuk meningkatkan minat baca, pasangan suami istri asal Soreang Kabupaten Bandung menggagas ide kreatif dengan membuat perpustakaan mini di dalam angkutan kota. Perpustakaan mini dalam angkut ini ternyata bisa menarik minat baca di masyarakat. Ada yang berbeda dengan angkutan kota jurusan Soreang lewi panjang ini. Jika bosan dengan kemacetan di jalan raya, para penumpang dimanjakan dengan beragam buku bacaan. Mulai dari buku pelajaran, komik, novel, ilmu agama, hingga buku yang berisikan motivasi bagi para penumpang. Penumpang angkut terutama para pelajar merasa senang dapat menambah wawasan dengan membaca buku di dalam angkut secara gratis dari buku-buku yang telah disediakan. Menurut saya baguslah untuk seperti saya, seorang siswa bisa membaca-baca dulu, terlebih sebelum berangkat sekolah, bisa menambah wawasan. Jadi kita lebih baguslah untuk lebih menambah ilmu. Perpustakaan mini di dalam angkut ini sudah berjalan selama dua bulan. Penggagasnya Elis Ratna Suminar bersama suaminya Muhammad Pian Sopian. Mereka menularkan hobi membaca buku kepada para penumpang angkut. Mereka khawatir dengan maraknya penggunaan telepon pintar membuat minat baca masyarakat semakin berkurang. Kekhawatiran tentang minat baca masyarakat minimal dengan adanya drag buku di sini, penumpang yang turun mendapatkan ilmu yang lebih baik. Soalnya miris dengan keadaan sekarang Indonesia itu katanya minat bacanya rendah. Padahal bukan minat acara rendah tapi prasarana yang belum tepat. Ide kreatif pasangan suami istri ini dalam menumbuhkan minat baca bagi warga Kabupaten Bandung patut diacungi jempol. Dengan membuat rak buku di dalam angkut diharapkan para penumpang dapat membaca meski berada di tengah kemacetan. Adi Rianto melaporkan untuk NET.